Sekitar 160 bidan di Tabalong menghadiri rangkaian peringatan hari ulang tahun bidan ke-67 di Wismatamu Bersinar, Tabalong, Jumat 23 Juni lalu. Kegiatan yang gelar Ikatan Bidan Indonesia Cabang Tabalong ini juga dirangkai dengan donor darah, pemeriksaan IVA dan pemeriksaan deteksi dini penyakit tidak menular. Bakti sosial khusus untuk para bidan di Tabalong ini bertujuan menjaga kesehatan bidan, agar dapat maksimal menangani pasien. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Cabang Tabalong, Harliani, mengatakan kegiatan kali ini juga dirangkai pemeriksaan penyakit tidak menular untuk bidan, seperti pemeriksaan kolesterol dan lemak darah. Karena itu sering, karena kita kalau makan yang tidak sehat biasanya itu, jadi kita mengarahkan supaya bagaimana cara hidup sehat kepada masyarakat. Jadi dimulai dengan bidannya itu sendiri bercontoh. Harliani menambahkan, kesehatan bidan merupakan ujung tombak dalam melayani pasien. Khususnya dalam menangani ibu hamil dapat melahirkan secara selamat dan sehat, sehingga tercipta masyarakat yang sehat dan generasi yang berkualitas. Syarif Hidayat, TV Tabalong melaporkan.